Intro Netizen tak bisa berhenti memuji suga BTS atas pidato AMA-nya dan inilah alasan mengaruhkan. BTS baru-baru ini mengukuhkan status mereka sebagai legenda K-pop sejati setelah penampilan mereka di AMA, American Music Award, di mana mereka membuat sejarah. Grup ini tidak hanya meraih favorit pop rule or group favorit pop song, tapi mereka menjadi grup Asia pertama yang meraih penghargaan Artist of the Year yang paling dinanti. Setelah meraih kemenangan untuk Artist of the Year, semua anggota naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan dan seperti yang diharapkan, mereka memberikan pidato setelah menerima piala. Leader RM berbicara dengan lancar dalam bahasa Inggris, berterima kasih kepada para penggemar dan hype atas semua dukungan. Canggup bahkan menarik perhatian penggemar karena memapang pidatonya karena keterbatasan waktu dan dengan penukasi disengkirkan oleh Jin. Tapi, satu orang yang mendapatkan banyak cinta dari netizen karena pidatonya adalah Suga. Setelah RM menyerahkan mikrofon kepada Suga, rapper BTS itu kemudian mulai berpidato dalam bahasa Korea, tidak seperti anggota lain yang memilih untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Pertama kali kami debut di Amerika 4 tahun lalu di AMA dan kami benar-benar tidak menyangka bisa memenangkan penghargaan Artist of the Year seperti ini. Kami pikir itu semua berkat ARMY, terima kasih ARMY, netizen menghargai dan mengagumi para member karena berbicara bahasa Inggris di acara penghargaan Amerika. Tapi, lebih banyak lagi yang berbagi cinta dan rasa hormat kepada Suga yang berbicara bahasa Korea selama acara tersebut. Fans berpikir bahwa itu menunjukkan bahwa para anggota masih mengingat akan mereka di Korea meskipun popularitasnya meningkat secara global. Setelah pidato tersebut, netizen turun ke media sosial dan YouTube untuk berbagi pemikiran dan kebanggaan mereka di pidato Suga. Tapi, Suga bukan satu-satunya penyanyi yang menarik perhatian penggemar karena berbicara dalam bahasa ibu mereka selama pidato mereka. Baik Bad Bunny dan Becky G memenangkan penghargaan di AMA tetapi memilih untuk berpidato dalam bahasa Spanyol. Mengingat seberapa deka BTS dengan Becky G menunjukkan bahwa para legenda selalu ditakdirkan untuk menjadi teman. Tapi, ini bukan satu-satunya saat para anggota dipuji di seluruh AMA. Sejak awal, para penggemar memperhatikan betapa sopannya grup tersebut untuk memposting foto selfie dengan selebriti yang menjadikan acara tersebut sebagai perjamuan pribadi mereka. Dari Jojo Siwa, Some Stagman Boys 2 Men dan banyak lagi. BTS membuktikan bahwa semua kerja keras mereka selama bertahun-tahun telah terbayar saat mereka meraih hadiah terbesar di AMA. Tapi, Suga juga membuktikan bahwa mereka tidak akan pernah melupakan akar Korea mereka. Dan orang-orang di Korea yang mendukung grup tersebut. Selain itu, RM membuktikan bahwa dia masih rajanya rendah hati selama pidato penghargaan favorit pop duo or grupnya. RM tidak bisa lebih bangga dengan anak laki-laki mereka saat BTS pergi memenangkan setiap penghargaan di mana mereka dinominasikan di American Music Award tadi malam. Mereka memenangkan favorit pop duo or group, lagu pop favorit butter dan penghargaan artist of the year untuk pertama kalinya. Satu momen khususnya di AMA membuat ARMY tersenyum ketika mereka menyaksikan pemimpin BTS dan penutur bahasa Inggris. RM memberikan pidato singkat ketika mereka memenangkan penghargaan favorit pop duo or group. Itu lebih berarti bagi kami karena kami sebenarnya adalah boy band kecil dari Korea. Kami baru saja dipersatukan oleh cinta untuk musik kami. Dan semua yang ingin kami lakukan adalah menyebarkan cinta, getaran dan energi yang baik melalui musik dan penampilan kami. Dan tanpa kalian ARMY, kami tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa, kata RM. ARMY bersenang-senang menunjukkan betapa lucunya seorang seperti RM dari BTS, grup nominasi Grammy dari Korea sangat rendah hati. Baik itu pertama kalinya BTS memenangkan penghargaan sebagai grup pendatang baru dari agensi kecil atau penghargaan terbaru mereka sebagai artis pemecah rekor. Satu hal yang akan selalu tetap sama adalah kerendahan hati dan kecintaan BTS pada musik dan ARMY. Sangat menyenangkan mengetahui bahwa grup ini tidak banyak berubah di departemen kerendahan hati. Tidak peduli betapa banyak penghargaan yang mereka menangkan, mereka tetap memenangkan hati banyak orang. Yang kedua, V BTS sangat bersemangat tentang kemenangannya, sampai dia benar-benar lupa bergabung dengan pelukan grup. Itu adalah malam besar bagi BTS dan ARMY di American Music World 2021 Los Angeles, California. ARMY sangat senang melihat penampilan BTS di jadwal resmi pertama mereka sejak mereka mendara di Amerika Serikat. Dan mereka tidak mengecewakan. Dari acara karpet merah mereka hingga wawancara mereka, BTS membuat semua orang bersemangat untuk melihat apa yang mereka bawa ke AMA 2021. Beberapa malam yang lalu, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook menghadiri acara Love On Tour Harry Styles di forum. ARMY sangat terkejut dan bersemangat melihat mereka duduk bersama penggemar V-Min, Lizzo, saat mereka menari dan bernyanyi sepanjang malam. American Music World 2021 adalah malam yang sibuk bagi semua orang. Anak laki-laki ini menampilkan My Universe dan Butter secara langsung dan membuat semua orang yang hadir melompat berdiri dengan getaran bagus yang mereka bawa ke Microsoft Theater. Sekarang, penghargaan tidak akan menjadi episode BTS yang sebenarnya tanpa banyak momen kacau yang meriah. Salah satu momen itu adalah ketika pemenang penghargaan untuk favorit pop duo or group diumumkan, V membuat semua orang menertawakan kegembiraannya. V sangat bersemangat sehingga dia teralihkan dari pelukan group, berjalan ke atas panggung untuk menerima penghargaan. ARMY dengan cepat menunjukkan momen lucu dan menyadari bahwa alasannya pasti karena V telah merekam anggotanya yang lain tepat sebelum pengumuman pemenang. Tapi itu tidak menghentikan ARMY untuk membuat komentar kocak tentang momen tersebut di berbagai platform media sosial. Menjadi leader yang suportif, RM memastikan untuk memeluk V ketika dia menyusulnya di atas panggung beberapa saat kemudian. Karena siapa yang bisa menyalahkan V atas kegembiraannya, mereka baru saja memenangkan favorit pop duo or group di Amerika Music Award. Selain itu, salah satu penampilan V di AMA 2021 memberikan getaran besar mic drop. Kalau kamu menonton AMA 2021, kamu mungkin melihat BTS mengubah seluruh pertunjukan menjadi pesta BTS pribadi mereka sendiri. Siapa yang tidak ingin melihat secara langsung seperti apa Boy Band 7 anggota nominasi Grammy asal Korea Selatan itu? Seperti biasa, BTS terus menerus berpakaian untuk mengesankan dalam setelan terkoordinasi yang membuat netizen dan ARMY membanjiri apa yang mereka kenakan. Mereka mengubah Bandara Internasional Incheon menjadi peragaan busana mini pada hari mereka berangkat ke Los Angeles dengan busana bandara mereka. Untuk penampilan My Universe dengan core play dan penerimaan favorit pop duo dan group award, BTS mengenakan koleksi Givenchy Spring 2022 yang dirancang oleh Matthew M. Williams. V mengenakan pakaian monokromatik yang terdiri dari jaket kulit berwarna hitam, t-shirt hitam, dan celana hitam yang diimbangi dengan bandana merah yang dia kenakan di kepalanya. Bukan berita baru kalau V selalu menjadi penggemar ikat kepala, dia memakai aksesoris itu berkali-kali di masa lalu. Tapi ARMY tidak bisa tidak membandingkan tampilan dari EME 2021 dengan visual era mic drop di mana ia benar-benar membawa aksesoris kebatas baru. Jelas ARMY adalah penggemar era bandera V karena mereka sangat senang melihatnya memakai ikat kepala untuk penghargaan. Apakah kamu tim headband atau tidak? Kamu tidak dapat berdebat dengan fata dan faktanya adalah V terlihat sangat bagus dalam hal satu itu. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi Kpopers Indonesia. Sekian video kali ini sampai jumpa lagi.